Pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang penemu jam Salah satu manfaat dari penemuan jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu Bagaimana dengan adik-adik semuanya? Apakah adik-adik sudah disiplin dalam disiplin waktu ini? Nah adik-adik kalian harus belajar untuk disiplin waktu Pernahkah adik-adik datang terlambat ke sekolah? Jika pernah kalian bisa menceritakan pengalaman kalian datang terlambat kepada teman-teman kalian Lalu kalian juga bisa tuliskan pengalaman kalian datang terlambat ke sekolah Nah disini Kak Citra punya beberapa pertanyaan tentang datang terlambat ke sekolah Kapan kamu datang terlambat ke sekolah? Nah mungkin masing-masing dari adik-adik semua berbeda-beda ya Mengapa adik-adik bisa terlambat ke sekolah? Lalu siapa saja yang kamu rugikan saat kamu terlambat? Nah Kak Citra itu pernah adik-adik terlambat ke sekolah Siapa yang dirugikan? Ya Kak Citra dirugikan Teman-teman Kak Citra dirugikan Guru pun juga dirugikan Ketika kamu terlambat Adakah dampaknya bagi kamu? Tentunya ada adik-adik Ketika Kak Citra terlambat Ada dampaknya kepada Kak Citra Kak Citra jadi ditegur guru Lalu Kak Citra tergesa-gesa Saat ke sekolah adik-adik ya Lalu kita juga tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dari awal Apakah ketika kamu terlambat kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Tentunya kita sudah mengambil hak teman kita untuk belajar dengan nyaman adik-adik Karena kita datang terlambat mereka akan terganggu Apakah ketika kamu terlambat? Apakah ketika kamu terlambat kamu sudah mengambil hak gurumu untuk mengajar dengan nyaman? Ya adik-adik saat kita terlambat pun kita sudah mengambil hak guru kita untuk mengajar dengan nyaman Saat guru mengajar akan terganggu saat kita datang terlambat adik-adik Apakah ketika kamu terlambat kamu belum melaksanakan kewajibanmu untuk menjadi pelajar yang disiplin? Nah kalau kalian terlambat berarti kalian belum melaksanakan kewajiban kalian sebagai pelajar yang disiplin Apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Nah adik-adik bisa membuat rencana nih misalnya Bangun lebih awal, mempersiapkan peralatan sekolah pada waktu malam hari atau sore hari saat belajar Lalu datang ke sekolah tidak terlalu mepet jam masuk Itu juga salah satu upaya supaya kita tidak terlambat ke sekolah Datang tepat waktu ke sekolah adalah salah satu kewajiban kita sebagai pelajar Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban itu membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman Ayo adik-adik laksanakan kewajibanmu dengan tanggung jawab Amatilah gambar-gambar berikut Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Apa dampak dari yang mereka lakukan? Lihat gambar pertama Gambar pertama ini ada anak yang membuang sampah sembarangan Lalu gambar yang kedua ada anak yang malas ketika belajar adik-adik Gambar yang ketiga ada kerjasama saat mereka menggambar Nah yuk kita cari tahu apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya Dan apa dampak dari yang mereka lakukan Nah disini Kak Citra punya pertanyaan untuk gambar satu, dua, dan tiga Apa kewajiban kita sebagai pelajar? Gambar yang pertama adik-adik tentunya kewajiban kita membuang sampah pada tempatnya Lalu gambar kedua tadi kewajiban kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh Gambar yang ketiga mengerjakan tugas kelompok bersama-sama dan tidak mencoret-coret meja Lalu pertanyaan kedua apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Gambar yang pertama tadi buang sampah sembarangan berarti belum adik-adik Gambar yang kedua belum juga Gambar yang ketiga sudah ya adik-adik mereka sudah melaksanakan kewajiban mereka sebagai pelajar Lalu apa dampak bagi diri sendiri? Tentunya gambar pertama tadi dampak bagi diri sendiri adalah Jika terjadi banjir dia sendiri juga akan ikut terdampak adik-adik Lalu kalau yang malas belajar tadi Apa ya dampaknya bagi diri sendiri? Tentu nilai sekolahnya akan turun Lalu untuk yang kerjasama tadi Apa dampaknya bagi diri sendiri? Tugas sekolah dikerjakan lebih mudah dan lebih cepat adik-adik Pertanyaan yang keempat Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Kalau buang sampah sembarangan tadi lingkungan menjadi kotor Dapat menimbulkan banjir Lalu untuk yang malas belajar? Nah malas belajar tadi tidak ada dampaknya bagi lingkungan ya Tetapi bagi orang lain nanti ada dampaknya adik-adik Lalu ketika anak tadi menggambar bersama-sama di kertas gambar Itu juga berdampak Meja tetap bersih Jadi kalian tidak boleh corak-coret di meja Pertanyaan berikutnya Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Nah untuk gambar pertama tentunya berdampak bagi orang lain Karena membuat orang lain tidak nyaman Jika banyak terjadi banjir maka banyak orang akan berdampak Gambar yang kedua itu juga berdampak bagi orang lain Orang lain enggan mengajaknya mengerjakan tugas kelompok ya Orang tua juga akan kecewa karena kita tidak sungguh-sungguh belajar Lalu gambar yang ketiga itu juga berdampak bagi orang lain Karena kita bisa dipercaya orang lain untuk diajak mengerjakan tugas secara kelompok Sekarang tuliskan kewajibanmu yang lain sebagai pelajar adik-adik Apa dampaknya jika kamu tidak melaksanakan dengan tanggung jawab? Jelaskan jawabanmu Nah disini kewajiban pelajar dan dampaknya jika tidak melaksanakan kewajiban Nah kewajiban pelajar itu adalah rajin belajar Nah dampaknya apa kalau kita tidak rajin belajar? Ya nilai sekolah kita akan rendah atau turun Kewajiban kita sebagai pelajar adalah menyelesaikan tugas tepat waktu Nah dampaknya apa kalau kita tidak menyelesaikan tugas tepat waktu? Ya tugas kita akan menjadi menumpuk semakin banyak adik-adik Karena kita tidak selesaikan tepat waktu Kewajiban kita sebagai pelajar adalah menaati peraturan sekolah Jika kita melanggarnya atau kita tidak melaksanakan kewajiban tersebut Otomatis kita akan mendapatkan hukuman Kewajiban kita sebagai pelajar adalah menghormati guru Nah dampaknya apa jika tidak melaksanakan kewajiban? Maka kurang mendapat perhatian dari guru Kewajiban kita sebagai pelajar adalah menjaga kerukunan dengan teman Dampaknya kalau kita tidak melaksanakan kewajiban tersebut adalah Membuat suasana kelas, suasana sekolah menjadi tidak nyaman Ini bersumber dari kosroblokspot.com Melaksanakan kewajiban sebagai pelajar akan membantu kita mengikuti kegiatan belajar dengan baik adik-adik Jadi kalau kalian sebagai pelajar melakukan kewajiban kalian Otomatis kegiatan belajar akan berjalan dengan baik Pada pembelajaran satu kita telah membaca teks tentang si kota ajaib Nah kita telah menemukan kalimat tidak efektif pada teks tersebut ya Ada tiga kalimat tidak efektif Apa itu kalimat efektif dan kalimat tidak efektif? Nah kita akan pelajari apa itu kalimat efektif adik-adik Nah kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami Ciri-ciri kalimat efektif itu yang pertama hemat Tidak menuliskan kata yang bermakna sama Nah disini coba perhatikan kalimat ini Para tamu-tamu duduk di kursi Nah adik-adik perhatikan kata para Apa makna dari kata para Lalu perhatikan kata tamu Nah apa makna dari kata tamu-tamu Nah para dan tamu itu memiliki arti yang sama Para itu menunjukkan banyak Kalau tamu-tamu itu menunjukkan tamu yang banyak Nah ini termasuk kalimat yang tidak efektif Karena tidak hemat kata Disini ada dua kata yang bermakna sama Yaitu kata para dan tamu-tamu Maka kita bisa hilangkan salah satunya Contohnya tamu-tamu duduk di kursi Atau para tamu duduk di kursi Jadi ini kalimat lebih efektif adik-adik Sekarang ubahlah kalimat tidak efektif Yang kita temukan pada teks si kota ajaib Menjadi kalimat efektif Nah di teks si kota ajaib itu Ada tiga kalimat tidak efektif Disini penemu yang pada kesempatan itu Untuk pertama kalinya Nah disini ada kalimat Kata-kata yang tidak efektif adik-adik Pada kesempatan itu Untuk Ini terlalu Bertele-tele tidak hemat kata Bisa kita hemat dengan kalimat efektif Yaitu penemu yang pertama kali Lalu ada disini nih Di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu Bapak-bapak itu sudah banyak Disini ada para lagi Nah hilangkan salah satunya Di depan bapak-bapak dan ibu-ibu Atau bisa juga Di depan para bapak dan ibu Juga bisa adik-adik Lalu televisi terus berkembang Nah sudah lalu ada kemudian Pilih salah satunya Boleh lalu televisi terus berkembang Atau televisi kemudian terus berkembang Itu termasuk dalam kalimat efektif Bapak-bapak dan ibu-ibu Terima kasih telah menonton!